Intro Yang dilaksanakan Dina Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar disambut baik oleh peserta Yang terdiri dari Imam Menasa Utusan dari Kecamatan Intro Salah seorang peserta kegiatan program pembinaan dan peningkatan kualitas dahi dan khatib Yang dilaksanakan Dina Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar, Tengku Irfan Siddiq Yang merupakan pengurus huda Kabupaten Aceh Besar menyampaikan Pemerintah memiliki peran utama dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh Besar Terutama dalam menyediakan anggaran pendukung Sementara masyarakat diharapkan lebih positif dalam menerima setiap peraturan pelaksanaan syariat Tanpa dipengaruhi pihak lain Menurut tinjauan kami dari huda Tantangan pelaksanaan syariat Islam sekarang ini Khususnya di Kabupaten Aceh Besar Adalah minimnya dukungan dari sketeholder selain Dina Syariat Islam ini sendiri Jadi dari pemerintah sendiri mungkin untuk anggaran pelaksanaan syariat Islam juga Masih enggan-enggannya menambah porsi dari tahun ke tahun Bahkan mungkin dikurangi Kita juga kurang mengerti masalah anggaran Tapi harapannya adalah bagaimana pemerintah lebih serius Mendukung pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar Baik dari segi anggaran ataupun dari tinjauan-tinjauan lainnya Dari masyarakat secara umum Untuk saat ini Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar Namun terkadang masyarakat dalam memahami pelaksanaan syariat Islam ini Sudah terkontaminasi dengan pengaruh pemikiran barat Sehingga ketika Dina Syariat Islam ataupun pihak-pihak penegak hukum masalah Islam bertindak Mereka berfikir secara negatif Padahal dengan semakin bagusnya penindakan pelanggaran syariat Islam di Aceh Besar Maka insya Allah Aceh Besar makin lebih baik Dukungan terhadap kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas da'i dan khatib Juga disampaikan Tengku Ibnu Rizal Melalui kegiatan ini menurutnya Para imam menasah dapat menyampaikan peran dan tugas Dina Syariat Islam kepada masyarakat Saya mengapresiasi dari kepala dinas yang membuat acara ini Karena ini salah satu cara sosialisasi ke da'i yang da'i ini akan turun ke masyarakat Karena kekurangan di sisi masyarakat penambahan yang tadi Pemahaman masyarakat tentang tugas dari Dina Syariat Islam Sehingga kadang-kadang dari masyarakat memahami secara negatif Maka kami sebagai da'i yang difasilitasi oleh Dina Syariat Islam Ingin menyampaikan apa itu Dina Syariat Islam Apa tugas mereka Sehingga masyarakat akan berpikir secara lebih positif terhadap Dina Syariat Islam Karena dengan positifnya cara berpikir masyarakat Maka insya Allah Dina Syariat Islam di Aceh akan lebih kuat Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan